oke baik mungkin sebelum masuk ke materi view ada beberapa mahasiswa yang ingin menunjukkan tugas pertemuan 11 Pak Sandi iya oke bagaimana Hilmi apakah sudah siap oh Reva dulu oke Reva dulu enggak silakan mbak Reva ini mikro baik permisi Pak Sandi ini untuk quiznya yang pertama menampilkan nama pasien tertentu iya pak bisa disumbang menampilkan nama pasien tertentu yang memiliki berat badan tertentu menggunakan nama pasien nama pasien ada berat badan juga ada pemeriksaan kemudian menampilkan nama pasien tertentu yang memiliki suhu badan badan nama pasien tertentu oke lanjut kemudian menampilkan tarif tindakan tertentu pada nama pasien tertentu tarif tindakan dan tarif tindakan dan oh iya bisa iya kemudian menampilkan transaksi tindakan beserta nominalnya di pendaftaran ini Pak untuk transaksi tindakan oke oke ya kemudian menampilkan tindakan home visit pada nama pasien tertentu pasien tertentu nama ada nama tindakan ada ya lanjut menampilkan semua pembayaran di pendaftaran beserta nama pasien nama pasiennya enggak ada ya iya iya Pak emang aslinya enggak ada atau atau bagaimana ada Pak cuman cuman belum enggak enggak muncul di sini Pak udah saya ubah tetap gini Pak pasien nama pasien bayar titik bintang from bayar let the win ini semua ya iya Pak yang di tabel bayar semua pembayarannya ada dua oke lanjut kemudian menampilkan pembayaran tunai atau kuris di pendaftaran ini pembayarannya cuma satu aja yang kuris Pak oh itu perintahnya salah satu apa iya Pak lihat atasnya perintahnya kemarin saya agak lupa saya kira pilih pilih salah satu Pak bisa yang tunai atau kuris di pembayaran kalau misal semuanya kan tinggal dihapus itunya kirisnya itu iya lanjut kemudian menampilkan total nominal bayar pasien ini Pak kan yang di tabel bayarnya cuman dua jadi yang muncul cuman dua Pak hmm oke yang terakhir kemudian yang terakhir menampilkan jumlah pasien yang konsultasi yang konsultasi nggak ada Pak ya jadi memang nggak ada ya ya memang hasilnya nggak ada iya nggak ada Pak soalnya kemarin cuman inputin yang dua sesuai sama yang di perintah kemarin Pak jadi cuman sampai yang ketiga kemudian yang nomor sepuluh Pak masih ada rata-rata pasien yang mendaftar pada tanggal tertentu ini makanya average iya hmm oke oke Pak Febri iya terima kasih Pak iya masih sama-sama terima kasih Mbak Reva ini betul semua nggak Pak iya kurang lebih betul semua Pak oke baik terima kasih Pak Sandi selanjutnya Mbak Hilmi permisi Pak saya izin share screen oh iya 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 das oh oh isa Bisa di zoom, Pak? Ini, Pak, yang nomor satu. Nama pasien tertentu dengan berat badan tertentu? Iya. Coba di zoom lagi, enggak kelihatan? Iya, ini yang nomor dua. Nomor dua berdasarkan sebuah badan tertentu dan nama pasien tertentu, oke. Betul. Selanjutnya. Nomor tiga. Tarif tindakan tertentu? Bentar, Pak. Ini. Pada pasien tertentu? Iya. Ada ininya? Ini yang nomor. Nomor tiga itu bukannya tampilkan tarif tindakan tertentu pada nama pasien tertentu, ya? Iya. Ini query-nya kurang ini, kurang apa? Namanya mana? Ini. Tentu. Beben itu, ya? Kurang sedikit? Itu kan nominalnya aja. Ini kan wear-nya nominalnya aja, ya? Kalau saya lihat dari sini. Iya. Kurang ini, kurang nama. Kan ini wear-nya udah bener nih, nominalnya 50 ribu lah. Lanjutannya, nama pasiennya belum ada. Kalau hasilnya memang, memang apa namanya, bener, tapi query-nya yang kurang sedikit. Terus, lanjut lagi. Iya, Pak. Yang selanjutnya, perintahnya apa? Tampilkan transaksi tindakan peserta nominalnya di pendaftaran. Transaksi tindakan peserta nominalnya di pendaftaran, oh, ini pendaftaran, ya? Apa, Pak? Iya, Pak, yang tipu. Tampilkan transaksi tindakan, oh, ini enggak ada tertentunya, berarti semua, ya? Oke, betul. Selanjutnya, yang home visit nama pasien tertentu. Ini yang tampilkan tindakan home visit pada nama pasien tertentu. Berarti ini query-nya ada dua harusnya. Oh. Ini kan gini, tampilkan tindakan home visit itu kan tertentu, kan? Pada pasien, nama pasien tertentu, berarti kan harusnya tambah satu lagi home visit dan nama pasiennya siapa, gitu. Kurang sedikit. Oh, iya, Pak. Nomor selanjutnya, tampilkan semua pembayaran di pendaftaran beserta nama pasien. Berarti semua nama pasiennya, oh, ini yang kemarin, tuh, ya? Nama pasien, pro-bayer. Emang enggak ada ini nama pasien, nih? Iya, sama kayak Rafa tadi, Pak, enggak muncul. Oke, oke. Selanjutnya. Selanjutnya, yang tunai atau... Oh, ini salah satu, ya? Oh, yang tadi Chris, yang ini tunai, enggak apa-apa. Oke. Iya. Selanjut. Selanjutnya, ini. Selanjutnya itu nomor delapan. Tampilkan total nominal bayar pasien. Berarti pembayaran semua pasien. Aan, segini, beben segini. Cecah, dedeh, enggak ada karena enggak daftar. Oke, lanjut. Selanjutnya, jumlah konsultasi. Jumlah pasien yang konsultasi. Nol, ya, benar. Nomor sepuluh yang ini. Nomor sepuluh tampilkan total... Tota-tota pasien mendaftar. Atau sum biaya pasien yang mendaftar pada tanggal tertentu. Ini tanggal. Terus, apa lagi? Tanggal aja, ya? Berdasarkan tanggal aja. Berarti... Tanggal tertentu. Pakai tanggal 28. Tanggal 28. Oke. Oke, Pak Febri. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak Hilmi. Berarti betul berapa, Bapak? Yang tadi kurang query-nya, ya? Kurang sedikit. Berarti betul 9, Bapak? 90, boleh. Atau 9,5? 10, boleh. Oh, baik. Baik, 10, enggak. Geng, enggak. 90. Terima kasih, Pak Sandi. Selanjutnya, Mas Fatih. Selamat pagi, Pak Sandi. Pagi, Mas. Iji insert screen, Pak, ya? Iya. Silakan, Mas. Oke, dari nomor 1 bisa di-sub sedikit, Mas. Enggak kelihatan ini. Iya, Pak. Yes. Nomor 1 soalnya adalah tampilkan nama pasien tertentu yang memiliki berat badan tertentu. Ya, betul. Nama pasien berat badan. Nama pasien tertentu memiliki badan tertentu. Iya. Terus. Lalu nomor 2, nama pasien tertentu yang memiliki sebuah badan tertentu. Sebuah badan tertentu. Nah, betul. Ya. Lanjut. Nomor 3, tarif tindakan tertentu pada pasien tertentu. Tampil nama pasien tertentu. Ini nama pasiennya enggak ke ini, Pak. Iya, sama kayak tadi. Enggak apa-apa. Tinggal tambah sedikit saja. Harusnya memang ditambahin nama, sih. Nomor selanjutnya. Tampilkan transaksi tindakan tertentu nominal. Tindakan tertentu nominalnya. Tampilkan semua. Terus, selanjut, Mas. Sudah betul. Lalu tampilkan tindakan home visit pada nama pasien tertentu. Ini juga nama pasiennya enggak. Ini home visit saja ya. Maksudnya juga. Kayak tadi nama berarti. Lanjut. Kalau tampilkan semua pembayaran di pendaftaran peserta nama pasien. Nama pasien ya. Betul, Mas. Lanjut. Lalu tampilkan pembayaran tunai atau kris di pendaftaran. Ini semua ya. Tampil, Pak. Iya. Gak apa-apa sih. Sebenarnya itu opsi boleh. Boleh semua. Boleh. Salah satu juga boleh. Sebenarnya saya ngasih klunya sih itu. Karena biasanya kalau semua yang enggak apa-apa. itu di perintah ada nomor pasien tertentu. Tentu, ya. Iya, betul. Lanjut, Mas. Lalu total biaya ini, Pak. Bentar. Total biaya. Total biaya nominal. Itu nomor berapa, Mas? Itu nomor berapa, Mas? 8, ya. Total biaya pasien. Ini total biaya. Total nominal biaya pasien. Perintahnya sum nominal as total from biaya. Betul. Lanjut. Halo, tempatkan jumlah ikon, pasien. Ini saya masukkan dari tabel pemeriksaan, Pak. Yang konsultasi. Konsultasi ada isinya? Jendangan ada isinya? Yang konsultasi, Mas. Halo. Yang konsultasi ada berapa? Nomor ini, loh. Kan harusnya jumlah pasien yang konsultasi, lah. Di pemeriksaan itu, di tabel itu, adakah, apakah ada yang melakukan tindakan konsultasi? Kalau punya jendangan, gimana tabel pemeriksaan? Dari perintah kemarin enggak ada perintah buat data buat konsultasi, Pak. Jadi, saya inisiatif dari pemeriksaan, gitu. Kalau di ini yang query-nya jendengan itu, selekon itu hanya menghitung dari pemeriksaan saja, bukan ke konsultasi. Jadi, ada ada apa, join-nya ke tr tindakan dan ke tarif tindakan. Jadi, yang harus konsultasi ada. Nah, kalau di pemeriksaan jendengan, enggak ada pemeriksaan, berarti nol. Kalau ada, berarti ada. Ini kan perintahnya cuma pemeriksaan. Ini kurang betul, kurang sedikit. Kurang live join-nya saja. Ini ke ke mana, ke yang stabil yang lain. Lanjut. Lalu, tampilkan rata-rata pasien pada dokter Tentu. Ini saya langsung pakai average. Tapi, hasilnya jadinya. Average-nya, bentar. Yang di-average itu adalah biaya pasien, mas bukan tanggal. Itu kan average semua tanggal, tol. Iya. Nah, average-nya harusnya di harusnya di biaya pasien, bukan di tanggal. Jadi, ini masih salah. Oh, oh iya. Ini harus di-join-kan ke stabil lain. Jadi, average-nya itu di biaya gitu, Pak. Betul, di biaya ini kan perintahnya seperti itu tadi. Jadi, ya total sum-nya itu di dalam kurungnya ada biaya pasien yang mendaftar pada tanggal tertentu. Jadi, di-joinkan terlebih dahulu ke biaya, ke tabel lain baru diambil tanggal tertentu di pendaftaran. Seperti itu, Mas. Jadi, yang kurang benar ada dua yang saya lihat tadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Baik, terima kasih, Mas Fathih. Berarti yang betul delapan, Pak. Delapan, Pak. Oh, baik. Oke. Mungkin ada lagi yang mau nunjukkan? Alif? Ini ada yang mau nunjukkan, Pak. Tapi kurang tiga. Apakah enggak, Bapak? Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, ya. Oh, iya. Ini ada Mas Alif. Silahkan, Mas Alif. Setelah ketiga, Pak. Iya, Mas. Silahkan, Mas. Bisa di-share. nomor 1 itu, menampilkan nama pasien dan berat badan tertentu. Dan di sini saya isinya 60 dan hasilnya itu adil. Kemudian, nomor 2 ini menampilkan nama pasien dan dusu badan. Dan itu hasilnya. Sebentar, Mas. Pelan-pelan, Mas. Nomor 1 tadi, menampilkan nama pasien tertentu dan berat badan tertentu. berarti kan kurang sedikit. Ya, nomor 2 juga sama. Ya. Kurang nama, ya. Biarnya kurang kurang nama saja. Terus? Kemudian, nomor 3 ini menampilkan benar-benar, Pak. Nomor 3, tarif tindakan. Iya, iya. Kemudian ini. Tarif tindakan tertentu pada nama pasien tertentu berarti query-nya juga ada 2. Where-nya itu. Tarifnya berapa, nama pasiennya siapa, gitu. Ini yang di-where-nya cuma satu, ya. Kenapanya Adi aja, ya, kan. N terus nominalnya berapa, gitu. Bisa jadikan Adi itu bisa 2 nominal apa biaya tindakannya. Itu. Oh, iya. Apa-apa, ya, kan. Jadi. Oh, iya. Kemudian nomor 4. Nah, ini untuk menampilkan, ya. Ini nomor 4 itu tampilkan transaksi tindakan beserta nominalnya di pendaftaran. Tampilkan transaksi tindakan beserta nominalnya di pendaftaran. Ya, sebenarnya enggak semua, sih. Enggak semua bintang, sih. Tapi enggak apa-apa. Yang penting keluar semua, kan. Ya. Oh, iya. Tapi ini, ini ada where is nul, nih. Maksudnya apa, nih? Oh, biar enggak kosong, ya, maksudnya. Biar enggak, ya. Yang nul itu enggak ada, gitu, lho, Pak. Iya, benar. Enggak apa-apa. Terus, mas. Ada union. Kemudian yang ini nomor 6. Eh, nomor 5. Nomor 5, tindakan home visit pada pasien tertentu. Berarti ini kan nama pasiennya dan home visitnya. Ya, berarti ini kurang juga. Kurang dikit. Kurang nama pasiennya. Iya, iya. Kemudian yang nomor 6 itu ini kepotong. Nomor 6 itu apa sih? Bentar. Tampilkan semua pembayaran di pendaftaran beserta nama pasien. Berarti kan ada pembayarannya, ada nama pasiennya. Ya. Ini banyak banget, nih. Saya tampilkan sebuah. Enggak apa-apa sih. Tinggal di bintangnya, tinggal diganti aja. Di seleksi kolom-kolomnya apa aja. Jadi nama pasien, terus biaya, terus pembayaran. Oh, iya. Itu aja, iya kan. Ini kepanjangan. Lanjut. Nah, yang terakhir ini. Ini nomor? Nomor 7. Nomor 7. Tampilkan semua pembayaran tunai Chris di pendaftaran. Pendaftaran lab join buyer. Ini yang tunai sama Chris-nya mana, Mas? Itu pakai tabel apa kemarin? Ini kepotong, Pak. Aslinya kan di sebelah kanan ini. Nah, itu saya tampilkan semua. Di sini enggak saya seleksi. Langsung saya tampilkan semua. Itu harusnya ada. Ini kan, ya ada. Tabel bayar. Iya, kan ini yang ditransaksi. Itu kalau enggak salah. Itu ada cuma dua. Record-nya hanya dua. Chris sama tunai itu aja kan. Nah, itu saya tampilkan semua. Nah, ini. Itunya. Tapi kepotong. Oh, gitu. Iya. Jadi harusnya, harusnya ini ya. kolomnya jangan bintang. Iya. Yang di seleksi ini kurang. Langsung saya seleksi semua. Itu aja sih, Pak. Yang nomor 8, 9, 10. Masih belum paham ya. Oh, ya. Berarti. Berarti. Benernya sih ada. Sudah betul rata-rata. Cuman memang kekurang dikit-dikit gitu ya. Jadi kan 880. Iya. Ya, dianggap aja 60 itu enggak apa-apa sih. Oh, iya. Makasih, Pak. Ini Lena kok. Iya, sama-sama, Mas. Terima kasih, Mas Alif. Oke, berarti selanjutnya kita masuk ke pertemuan 12. Masuk ke materi. Berarti waktu dan tempat langsung saja saya serahkan ke Pak Sandi Monggo, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Febri. Ini bisa ditutup dulu, Mas Alif. Saya lanjutkan dengan materi selanjutnya. Yang terakhir ya. Mungkin ini adalah view. Saya share screen dulu sebentar. Eh, kok ini? Ini yang kemarin. Oke, di pertemuan ke-12 kali ini, ya mungkin pertemuan yang terakhir ini ya. Eh, besok terakhir ini yang materi terakhir. Yaitu adalah view. Baik, saya akan mengenalkan view adalah pengenalan singkat tentang view dalam basis data SQL. Lanjut. Nah, view ini apa? Ya, bisa mungkin teman-teman sambil dilihat di PHP maadminnya, mungkin barangkali di bagian bawahnya tabel itu ada yang namanya view. Saya jelaskan sedikit ya. View itu adalah, bisa didefinisikan adalah tabel virtual atau tabel bayangan. Tabel ini bisa berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Jadi, sebenarnya view itu adalah tabel yang di-query sendiri, ya. Jadi, query sendiri, tapi mengambil tabel yang sudah pernah dibuat, gitu. Jadi, semacam tabel bayangan saja. Tabel yang sebenarnya ini adalah tabel yang hanya perintahnya bisa untuk select, insert, update maupun delete. Jadi, view ini hanya memanggil beberapa perintah, ya, di dalam tabel-tabel tertentu, tabel-tabel asli, gitu. Bisa menggunakan select virtual tabel atau select virtual tabel bisa di-joinkan juga dengan beberapa fungsi-fungsi yang lain. Nah, mengapa harus view? View ini bisa mempercepat proses menampilkan data dalam segi pemrograman, gitu ya. Jadi, misalnya data itu ada satu juta, gitu. Bisa dalam satu juta itu bisa menggunakan view, bisa beberapa detik saja untuk menampilkan data di dalam proses aplikasi. Kemudian, kenyamanan. Mempermudah untuk penulisan query. Selanjutnya adalah keamanan. Atau bisa menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia. Ya, misalnya nih, kolom rahasia seperti ID atau kode yang bersifat primary itu tidak perlu ditampilkan di dalam view. Cukup misalnya nama atau alamat atau nomor telpon itu bisa ditampilkan ke dalam view. Selanjutnya adalah view dapat mengenali tabel join SQL. Dari left join, inner join, right join maupun union. Selanjutnya, tampilan di view dapat dibuat custom dari tabel aslinya. Nanti kita bedah satu persatu. Nah, karakter view. Nama view atau name view harus unik. Harus unik itu maksudnya bagaimana? Misalnya, ya seperti kayak membuat tabel biasa. Misalnya, TBL pasien atau langsung pasien. Nah, kalau di view biasanya dikasih nama depannya adalah V atau VW underscore pasien. Atau VW underscore dokter dan seterusnya. Kemudian bisa untuk insert, update, delete dari data aslinya. Selanjutnya adalah selalu ikut data dari tabel aslinya. Nah, contoh format pada view adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi, pertama adalah create view dulu. Create spasi view, kemudian petik-petik. Database namenya apa. Misalnya, kita kemarin sudah membuat klinik. Kemudian titik. Kemudian petik-petik lagi miring ya. View name lah. View name ini adalah nama unik yang harus diketik manual. Misalnya, V underscore pasien atau V underscore pendaftaran. Kemudian spasi S atau AS gitu. Kemudian kurung buka kurung tutup, baru petik koma. Nah, di antara kurung buka kurung tutup ini, itu adalah select atau perintah yang akan teman-teman bisa perintah gitu. Misalnya, saya ingin menampilkan nama pasien saja. Berarti select nama pasien from pasien gitu. Contohnya seperti ini yang saya sudah buat. Contoh praktek database klinik. Nah, ada create view, kemudian klinik.v doctor. Ini adalah nama unik. Kemudian AS. Nah, kurung buka kurung tutup. Kemudian baru nama SQL-nya hampir sama seperti, apa namanya, di tabel gitu ya. Di select, select itu yang di tabel seperti biasa itu. Cuma bedanya view ini adalah bisa di custom atau kalau saya biasanya bikin aplikasi itu lebih mempersingkat gitu. Saya bikin view dulu karena ini banyak tabel. Kemudian saya ingin memanggil beberapa tabel bisa menggunakan view. Kemudian saya tinggal manggil saja view-nya di aplikasi yang pernah saya bikin. Nah, contoh ini adalah untuk menampilkan kode dan nama dokter di tabel dokter. Jadi nanti manggilnya tinggal select bintang from v-dokter. Nanti yang keluar adalah kode dan nama dokter. Contohnya seperti ini. Nah, tinggal saya memanggil select bintang from v-dokter, maka yang muncul adalah kode dokter dan nama dokter. Padahal di dokter itu, di tabel dokter itu kan ada banyak, ada alamat, ada nomor telepon. Nah, karena saya sembunyikan beberapa kolom, jadi saya buat view terlebih dahulu. Kemudian saya panggil di SQL menggunakan perintah ini. Jadi saya memerintahkan view itu hanya yang saya buat tadi. Kalau isiannya mengikuti, mengikuti dari tabel asli. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh custom field pada view. Nah, ini adalah tabel yang teman-teman juga sudah buat kemarin. Ini tabel tarif ya. Nah, sebelum di custom, bisa muncul langsung ID tindakan, nama tindakan, dan nominal. Nah, setelah di custom, bisa tulisan ID tindakan ini bisa dirubah menjadi kode nama tindakan bisa diganti menjadi tindakan saja. Atau nominal juga bisa ditambahi rupiah gitu kira-kira. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ada di bawah ini adalah contoh perintah untuk custom select. Ya, ID tindakan S kode. Jadi, S ini adalah untuk menyamarkan nama asli. Nama asli dari field. Jadi, ID tindakan tadi saya ganti namanya menjadi kode. Kemudian, nama tindakan juga saya ganti dengan tindakan. Kemudian, nilai ini adalah nilai nominal yang saya buat atau saya tambah. Ditambah di sebelah kirinya adalah rupiah gitu ya. Menggunakan perintah concat. Concat, kurung tutup, kurung buka. Rupiah gitu kira-kira. Kemudian, koma. Ya, terus ini adalah isiannya apa? Nominal. Karena tadi kolomnya adalah nominal. Kemudian, S tarif. Saya samarkan menjadi nama tarif. From V tarif tindakan. V tarif tindakan ini adalah nama view. Jadi, yang akan muncul adalah seperti ini. Kode, tindakan, tarif. Nah, seperti itu. Kalau, apa namanya, di database biasa ini enggak ngaruh. Cuma kalau nanti pas bikin aplikasi ini sangat berpengaruh sekali nama-nama ini. Bisa langsung dipembak di nama field-nya atau pemembak di nama kodenya ini yang sudah dibuat. Nah, ini adalah contoh yang lain menggunakan join ya. Jadi, contoh penggunaan join pada view itu hampir sama kayak di sebelum-sebelumnya di tabel. Cuma ini saya akan memanggil beberapa field-field saja di view gitu. Jadi, select nomor RM, nama pasien, nomor dokter, seperti teman-teman yang sudah bikin. Kemudian ini saya live-joinkan pasien, dokter, dan pendaftaran gitu. Jadi, pendaftaran dulu, kemudian pasien, dan dokter. Karena saya hanya beberapa kolom saja yang akan saya tampilkan. Jadi, yang keluar adalah seperti ini yang di bawah. Nomor RM, nama pasien, nama dokter, nama tipe. Jadi, selalu mengikuti gitu. Nah, silakan praktek di laptopnya masing-masing ya. Silakan buka di phpmaadmin-nya. Saya juga akan praktek. Saya akan buat contoh satu ya. Di perintah SQL ini. Nah, karena tadi adalah perintahnya adalah silakan buat virtual dokter ya atau view dokter. Jadi, saya akan membuat kode dokter dan nama dokter di tabel dokter. Jadi, create. Kemudian patik-patik ini bisa klinik. Kemudian titik. Ini ya. Sekarang, saya sudah bikin ya. Sekarang, saya pasien. Tema pasien. Tema pasien. From the patient. Pasien. Tema bisa. oh masih salah from pasien balik ternyata ini dalam nama virtualnya atau nama view nya kemudian ini adalah select masih gak bisa juga kode pasien oh nomor RM sorry jadi seperti ini ya teman-teman saya sudah bikin view dari nama pasien seperti ini perintahnya seperti sama kayak tadi atau bisa menggunakan view atau baru ini juga bisa sama cuman kalau yang tadi kan harus coding kalau ini tinggal di print saja ini di finder ini bisa kemudian nama view nya apa misalnya tarif baru disini apa namanya S nya apa baru select tarif tarif tindakan tarif tindakan saya sudah buat tipe aja tipe hanya code tipe nama tipe rom tipe ini akan dikirim nah ini saya sudah bikin nah ini saya sudah bikin oh ini harusnya tipe ya nah silakan teman-teman bisa bikin view dokter view dokter menampilkan kode dokter dan nama dokter ya jadi seperti ini akan munculnya seperti ini perintahnya oke yang tadi sudah saya buat hit view ya kemudian klinik virtual name dokter s dokter nama dokter from dokter nah ini bisa dicontoh ya di proyektornya mungkin perintahnya seperti ini ini adalah single 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 SQL jadi hanya menampilkan nama dokter dokter saja di tabel dokter silakan ada yang malah barangkali sudah bisa atau barangkali ada yang error bisa ditanyakan ini baru satu ya baru membuat view satu teman-teman yang daring ikut nyopek ya selamat menikmati 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 tapi disini enggak ada Pak coba diklik mat gambar mata itu Mas yang ini ya yang ini Pak yang kanan itu nah tetep Pak itu kemarin gimana Mas diapain ya kan kenapa kencang kena pencet tombol mata mata ini ya Pak terus ngilang Pak tapi di data dikelilingnya itu ada Pak udah semua ini tabelnya ada semua padahal ya udah tapi di sininya di loh masalah masalah sorry sorry itu sebentar coklalu baru ini bentar bentar Mas saya juga mau saya lihat punya saya juga di operasi ada enggak operasi atau rutin atau event gitu atau pelacakan di lainnya pelacakan itu kan ada tambah ini ini coba-coba di gimana lainnya 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 pelacakan Oh bukan di klinik di database-nya ikan saya kan bisa nih di klik klinik terus ada pelacakan di klik klinik terus lainnya di pelacakan coba di klik nah itu di centang semua terus lacak tabel gitu pilih semua gitu pilih semua klik lacak tabel bisa nggak lacak tabel muncul nggak itu ini munculnya kayak gini apa itu Mas oh hilangnya di traffic di drop ngapel punya wih lupa sobat-sobat nggak keluar mas tetap ini mencet ini buat versi bukan kalau ditutup buka lagi gitu sama enggak sama Pak atau di di apa namanya di di Microsoft Edge pakai di step dulu ya Pak di Microsoft Edge itu lemas di Microsoft Edge mas coba bisa enggak gimana Pak di telur Edge itu loh sebelahnya mail itu lemas yang biru bulat itu loh pojok kiri itu selain Google Chrome pakainya Edge gimana di di sebelah kenapa sebelahnya gambar email itu lemas belah kiri telur ini 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 bulat gitu loh kayak kayak internet explorer tahu enggak pakai itu kalau enggak pakai ini pakai Firefox pakai ini mas pakai AIDS ini tak tak ketikkan di cat ya di luar sini sini ada cedek oh nah itu loh nah nah itu pakenya lokal coba lokal host php maadmin gitu kalau host di atas sini atas harusnya sih muncul tinggal di restart kok beda itu ya beda Pak akun terima kasih ini kayak dagunnya Pak bukan itu pakai ping mas salah itu malah browsing ini mas di cat coba mas tinggal copy di cat coba di cat ya Pak itu loh nah itu coba di copas terus di copy kan ke sana pilih ganti bukan di itu loh mas di cat 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 mit google loh mas gimana Pak coba catnya dibuka di google mit google mitu kan ada cat kan ya terus copy ya terus pak masuk ke Google Edge ini ya baru boleh apa saja coba Nah itu ada tuh nah itu bisa coba bisa ke barangkali ada tuh mas sama enggak masih sama enggak Hai bentar sama ya proses Hai musik sampai sama-sama Iya diklik tak diklik mata tapi itu sebenarnya stabilnya ada ya ini diklik lagi malah hilang garba yang mendaftaran mbak kalau diklik lagi kalau diklik di mata itu ya klinik kita harusnya keluar semua itu kita ini tadi kan nyoba malah hilang juga diklik kamu nyari juga kamu kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini Pak yang di kliniknya itu Pak ya itu diklik tampilkan item tersembunyi kan tersembunyi tetep Pak gak bisa ya ini nih punya saya tabelnya saya sembunyikan kehilang terus saya klik mata kemudian tampilkan navigasi pohon item bersembunyi unhide itu kayak ke height gitu loh mas nah ini bisa lagi nih apa di ini di examnya dimatikan terus dihidupin lagi di stop dulu terus di di start lagi coba di stop tapi ininya juga ditutup PHP maadminnya juga ditutup PHP maadminnya juga ditutup semua Google Chrome juga ditutup di Chrome juga Pak ya di Chrome ditutup terus di Chrome juga dihapus charge barangkali di Millennium kekhaten kekhaten dari gak bang da bang y pada sampai kekhaten where karena bisa hapus caca bisa enggak Mas Oh Bawa 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 Kejaranya gimana Ya itu bangkau Gambarin mata jari Pak tawain Bawa 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 Gambarin matahari Ini tuh Bener pak Berarti Terus ini semisal Udah Nah itu klik matanya Klik ini Terus menjadi nih Pelacakan mas Pelacakan coba pelacakan salah satu Halo mas Ya pak Pelacakan gak bisa Misalnya milih bayar nih Milih bayar terus klik Pelacakan Oh pelacakan yang tadi ya Harusnya Oh ini pak Oh sorry bukan Itu seharusnya di ininya mas di Di matanya itu harusnya Tapi kok gak bisa Iya pak Terus aku masuk Apa Apa Bikin dua tab aja mas Barangkali Kenapa Nanti dicoba aja di rumah mas Barangkali Ketemu mas Iya pak Iya pak Temen tak Nggak Gak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa langsung 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 jadi terus kabar mata langsung langsung teman-teman tadi kayaknya kuduk disini Hai bisa sebut itu tapi kebanyakan Hai nama-nama nager langsung mata uji mata ini pusu mata Hai setelah mata bisa bisa nah itu loh ternyata gimana perlihatkan pedarkan kan semua nah setting-setting aja awal settingannya dapat bisa Pak hehehe makasih Pak hehehe sip 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 berarti lanjut yang tadi Pak ya view ya 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 sudah bikin view semua ya barangkali ada yang error Thomas pandi ini belum bikin view barangkali ada yang belum bisa atau ada yang selesai bisa dan sudah selesai sudah Hai ini ada yang sudah selesai Pak ya iya perlu ditunjukkan kah enggak perlu sih Pak di sini masih asen Pak Oh ya boleh papa hai 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 selamat menikmati Sampun Pak Sandi Iya Pak, monggo dilanjutkan Iya, monggo dilanjutkan Dilanjutkan ya Pak Iya Teman-teman sudah membuat view untuk single join ya Atau single SQL Untuk yang kedua adalah Create untuk join antar tabel Jadi seperti yang saya sudah buat di Apa namanya di PPT Bentar ini saya tutup dulu Silakan buat View untuk join antar tabel ya Seperti ini Misal saya beri contoh Di PPT yang sudah saya bikin Bentar ya Saya cari dulu Sebentar Pak Febri saya cari dulu Share screen Nah ini silakan buat Contoh penggunaan join pada view Silakan buat seperti ini Plug gitu ya Contoh plug seperti ini Supaya nanti bisa ketemu Apa namanya Query-nya Jadi yang tadi Yang pertama tadi apa Create view Create view baru as Baru masuk di SQL ini Silakan bisa dipraktekkan Masing-masing teman-teman Selectnya menggunakan ini Saya kasih waktu 5 menit Oke Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus buat view dengan nama VDocker dan tampilkan view terdiri dari kode dokter, kolom dokter ya, kode dokter dan nama dokter dengan nama yang harus unik yang tadi, VDocker. Kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5 silahkan dibuat dengan masing-masing perintah ini. Silahkan dipraktekan, mungkin waktunya setengah jam, dan nanti yang terakhir adalah buat kelompok. Seperti itu, Pak Petri. Ya, Pak. Mungkin lima mahasiswa tercepat ya, nanti akan dapat nilai tambahan. Yang boleh, apa namanya, ke belakang juga boleh. Ke belakang juga boleh. Terima kasih. 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 test-test misi Pak Sandi ada mahasiswa yang ingin bertanya soal nomor 2 Oh ya silahkan ini misi Pak mau bertanya ya yang kedua itu kan dengan nama itu gimana ya Pak maksudnya dengan nama pembak nama-nama unik nah enggak ini nama unik ini kan sama kayak V dokter jadi ya misalnya ya udah langsung kode-kode dokter dan nama dokter aja terus nama unik tuh V dokter ini ini yang saya maksud ini ke belakang Oh ya Oh ya baik Terima kasih Pak ini aja gini-gini nah Hai sama kayak nomor satu di atas dulu gitu lagi mungkin yang mau tanya ada Hai Oke enggak ada terima kasih Pak Sandi ya Terima kasih. 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 Hai menunggu Hai terus terus pak Hai besok ini udah baru gab di doinkan from apa dulu from apa terus join-nya apa aja, gitu. Oke. Tram dulu. Tram. 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 Terus. Begir, T incorrect? Halo? Itu, front-nya, frontnya, masked. Awalnya kan itu perintahnya tadi telah yang awal, yang di PPT saya itu prom pendaftaran terus baru join. Left join. Left join. Left join. Left join baru. baru apa tadi yang saya lihatkan tadi tuh nomor tiga ya jadi yang tabelnya itu pendaftaran pasien sama bayar ya 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 yeah das saya khusus belakang wis dan lagi gak 해 bela ingin dahl bukan masalah kurang sedikit kurang sedikit sebenarnya kan benar selek-selek bayar titik nominal from pendaftaran dulu from pendaftaran lumen join nah kan from pendaftaran lewainnya apa pasien kan ya pasien terus on kan dikonekkan dulu pendaftaran sama pasien berarti on kurung-buka kurung-tutup pendaftaran titik nomor RM sama dengan pasien titik nomor RM udah tolong kurung-buka kurung-tutup dulu dikurung dulu kurung-buka kurung-tutup pendaftaran titik kemarin keynya apa titik nomor RM karena mengkonekkan ke tabel pasien berarti nomor RM sama dengan pasien titik nomor RM nah kurung-tutup dulu kurung-tutup di nomor RMnya yang terakhir nah kan ini sudah nih untuk pasien pendaftaran sekarang let's join ke bayar stabil bayar dismaru ini ya hai 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 nah bayar terus sama kayak pasien tadi di di kok di on dulu on baru on kurung-buka korong-tut hai 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 nah Hai terus bayar toh barbis bayar terus on hai hai nisipi nah titik apa ada kira-tutup narkot adalah hai 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 bukan ID pendaftaran Mas Halo Mas salah-salah Halo Mas bayar-bayarnya apa tadi titik coba titik ayo bener ID pendaftaran sorry ya bener saya pikir apa dah kurang tutup dulu kurang tutup dulu itu kan kurang tutup dulu ya kan Halo Nah kurang tutup dulu untuk untuk join bayarnya lah sekarang di asnya itu kan belum dikurung belum dikurung lagi berarti kurung satu lagi ini itu kan sampai ngikutin dibawah Hai sepanjang titik om ada kurang tutup Hai itu dua itu burungnya Hai ingin bisa pilih bisa pilih apa sih mungkin nggak usah habis-habis bener Mas itu kurang kurang-kurang tutup satu nah nah coba enggak hai 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 gila-gila coba kirim hai 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 kita gitu sih bisa 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 enggak Mas masih salah salah kalau mbak ibu nah coba coba diteliti oke coba 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 sebentar ya diteliti satu-satu ya create view kurungnya mana petiknya mana belum ada petiknya petik petik itu ini mas sebelahnya angka 1 itu mas eh bukan petik itu bukan petik itu mas petik ini loh petik alah sebelahnya angka 1 di keyboard sebelah kirinya angka 1 sebelah kirinya angka 1 di keyboard bawahnya escape bawahnya escape nah itu nah ya benar alaminya juga sama nah benar nah terus coba bentar belum jangan dikirim dulu tanda oke coba kirim ya halo hehehe tanda ke dia dia fire pangg Hai mana Aduh Kiwini hai 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 apa yang salah lebih gilis itu tetapnya belum dikirim pot mas hai 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 memiliki wong tetapi betul coba klinik 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 titik-titik bener-bener tadi nah oke 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 mas 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 halo 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 query-nya nah itu kan nama pasien belum ada ininya mas belum ada 6 pasien titik nama pasien ini ini terus terus nama pasiennya koma jangan lupa terus titik nama nama nah terus pendaftaran tidak tanggal jam bayar cara bayar bayar nominal from pendaftaran pasien on coba mas ini barangkali hampir bisa bisa nih kayaknya nih apa apa sih siapa nama atau bisa ya mbak makasih pak kurang teliti mas ini terus 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 ini ini kalau oh ya permisi pak sandi ada yang mau bertanya kembali atas nama mas fatih nama nama siang pak sandi saya mau nanya ini kan saya sudah sintaksnya seperti ini ini untuk yang nomor 5 nomor 5 bisa di share mas barangkali nah ini nah ini hasilnya gini pak eh iya 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 untuk sintaksnya nomor 5 ini saya inginkan seperti ini pak apa mas saya lihat mas create view klinik P sebentar nomor 5 tuh soalnya apa tuh dilap tindakan dengan kolom yang ditampilkan adalah tanggal jam nama tindakan dan nominal berarti kan yang dijoinkan adalah pendaftaran kemudian pendaftaran ini menampilkan tanggal dan jam nama tindakan berarti tindakannya berarti tabel tindakan oh budi dari tabel tarif tindakannya pak ya bentar masa ya sorry dari tindakan itu berarti di tr tindakan dulu tr tindakan itu kan ada id pendaftaran nah itu bisa dikonekkan baru nanti tarif tindakannya dikonekkan lagi ke tr tindakan paham gak mas enggak mesti jadi dari from tr tindakan apa dari pendaftaran jadi pendaftaran dulu setelah itu dijoinkan ke tr tindakan tr tindakan tr tindakan itu adalah transaksi tindakannya jadi kan setiap orang itu kan mendaftar terus ada tindakannya mas pagi kanya kan gitu ya misalnya saya daftar nih saya daftar terus ada tindakan misalnya nebulizer nah nah nebulizer tuh taunya dari mana dari tarif jadi ada tiga yang dijoinkan gitu jadi ini sudah bener pendaftaran tanggal pendaftaran jam terus tarif tindakan nama tindakan terus tarif tindakan nominal ya bisa terus tambah satu lagi tr tindakan tr tindakan diambil nya id nya berarti id tr tindakan boleh jadi ada tiga kok tiga apa yang dijoinkan tambah lagi join tr tindakan tr tindakan sudah ya terus berarti tarif tindakan oke untuk yang di dalamnya ini pak ini tarif tindakan di dalamnya itu menampilkan tarifnya berarti kan eh sebentar ini tarif tindakan tabelnya ya tarif tindakan dot nama tindakan berarti bentar mas saya lihat query saya dulu id tindakan ya id tindakannya id tindakan berarti dari tr tindakan coba mas ketik tr tindakan halo iya pak tr tindakan dot id bukan id tr tindakan id tindakan gak ada trnya mas id tindakan id tindakan nah bawah itu bawah sendiri nah sama dengan tarif tindakan titik id tindakan nah nah coba esorak harusnya sih bisa 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 gak mas bentar ini apa tadi udah buat tapi belum saya hapus pak oh gitu ya silahkan ini hasilnya tapi saya juga kayak gini pak nol gini hmm berarti kan sebentar saya lihat punya saya ya hai 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 tarmas Hai tadi apa sih eh maafin takkan ini mudah berarti Newton selamat menikmati Oh benar-benar Hai 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 aman Hai adegan Hai ini mas Hai Hai moment kompon Hai Hai di dalam masyarakat Hai berbicara Hai ntar emasnya saya lama iya Pak selamat menikmati 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 mas ini tolong ditutup dulu share screennya ini saya mau kasih materi karena waktunya juga tidak cukup ya teman-teman nah disini saya saya akan memberikan tugas perkelompok ya jadi disini ada lima ada lima sistem ya ini boleh apa namanya konsultasi ke teman-teman yang sudah pernah bikin database atau mungkin di Google juga boleh ini ada lima sistem ya ini jadikan kemarin saya sudah di share sama Pak Febri untuk kelompoknya ternyata ada lima kelompok nah disini barangkali Pak Febri yang bisa menentukan kelompok mana atau barangkali bisa suite gitu ya buat random dan ini ada ada lima lansia Hai ya ada sistem rental mobil sistem penjualan kasir sistem pembelian tiket kereta api sistem tagihan internet listrik atau air gitu salah satu aja internet barangkali ya mohon maaf Pak Sandi layarnya enggak terlihat Oh enggak terlihat bentar Pak nih terlihat Pak terlihat nggak belum Bapak Halo terlihat dapat belum Bapak belum sebentar nih saya tutup dulu saya buka lagi sebentar nah nih keluar campur terlihat Oh siap ya Oke saya ulangi lagi di sini kan kemarin sudah dibuatkan kelompok ya teman-teman ada lima ya Pak Febri kelompoknya nah ini jarang kali bisa bisa apannya suite gitu atau gimana yang masing-masing ini satu kelompok satu sistem sistem database dimana ada lima sistem yang akan saya beri tugas kita ada sistem rental mobil penjualan kasir pembelian tiket kereta api tagihan internet dan sistem absensi mahasiswa disini teman-teman bisa buat database dan buat struktur tabelnya beserta datanya kemudian tampilkan semua data setiap tabel kemudian join masing-masing tabel buat laporan menggunakan view dan dikumpulkan dan dipresentasikan di minggu depan nah caranya begini ya seperti teman-teman bikin kayak saya bikin di aplikasi klinik seperti itu Nah untuk strukturnya di seni seperti ini contoh relasi tabelnya jadi kalau yang klinik itu kan ada master pasien kemudian ada masa dokter ada master tipe Nah itu nanti pakai word aja nggak papa nanti panahnya ini itu menyesuaikan dengan ID-ID nya masing-masing kalau di tengah ini biasanya kan yang saya bikin itu adalah pendaftaran ya jadi misal ada penjualan ini tuh dibaratkan pasien kalau dokter ini tuh tabel ini dokter tabel ini tabel tipe dan lain-lain dan tengahnya ini adalah pendaftaran saat 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 saya ambil contoh satu misal kayak penjualan kasir itu ya di sini ada penjualan barang ada nama pembeli ada ada barangnya apa ada suppliernya apa kemudian dikonekkan satu dengan yang lain seperti ini boleh cari referensi di internet dan adalah ini adalah lima tugas yang akan dibuat oleh teman-teman seperti itu nah join-join masing tabel ini adalah perintahnya jadi perintah misalnya menampilkan apa namanya hasil penjualan laporan hari ini laporan penjualannya gitu kalau nomor lima berarti laporan absensi mahasiswa gitu mahasiswa ada sistem absensinya transaksi absensinya terus ada tanggalnya dan lain-lain gitu ya boleh sambil cari-cari di internet kalau tidak bisa boleh tanya di grup itu ada yang ingin ditanyakan barangkali sampai di sini ada yang mau tanya sebelum kita home bimba ya nanti yang menang yang boleh milih dulu ya ya boleh Pak tim yang menang G ada yang mau tanya sebelum bimba ya ini ada pertanyaan dari Mbak Reza ya oke Pak mau tanya terkait join masing-masing tabel itu kayak yang tadi misal bikin yang ada kode uniknya itu Pak bikin viewnya itu enggak boleh enggak papa jadi minimal tiga fiulah misal kayak kayak ini ya penjualan kasir itu kan biasanya ada laporannya laporannya bisa pakai view misalnya view laporan harian penjualan gitu atau view pembelian barang dari supplier gitu ya Oh berarti itu include yang join masing-masing tabel itu kan Pak ya ya Gio kan hanya menampilkan saja Oh ya Ya baik makasih Pak ya Oh ya ini ada pertanyaan lagi Pak ya Pak mau nanya Pak untuk yang nomor tiga itu join masing-masing tabel itu kita joinnya kayak apa yang kayak selek apa yang kayak digambar tadi joinnya kalau yang ini tuh mas itu adalah strukturnya mas gambar ini ya maksudnya nomor 15 nih ya Oh iya ini adalah strukturnya jadi memudahkan memudahkan teman-teman untuk Oh ini tuh harusnya koneknya ke sini berarti ini penjualan jualan barang nih ya kalau disini kan ada penjualan barang atau atau ini adalah master barang itu nanti dijoinkan ke transaksi sama enggak Mas jadi kayak kayak di klinik itu kan ada nama dokter terus ada pendaftaran Nah berarti kan dari pendaftaran joinnya ke dokter kalau ini berarti transaksinya dijoinkan barang ke barang terus join lagi ke supplier join lagi ke pembayaran dan lagi ke pembeli gitu ya Pak ada terima kasih Pak ya sama-sama ada lagi mungkin pertanyaan dan kalau tidak kita Bumpimpah perwakilan dengan kelompok saja maju ke depan nanti yang menang boleh milih dulu ya ini nanti jadi nilai was ya temen-temen di sini ada lima kelompok ya ada kelompok sirsel Panadol Bejo Ando Sukiawan pria idaman 69 Ayo langsung saja ada perwakilan maju ke depan Ayo 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 waktu kita terbatas Ayo Ayo waktu kita terbatas Ayo 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 Sini Sirso diwakili oleh Dea Wah ini kelompok Panadol Tidak ada yang masuk ya Tidak ada yang masuk ya Yang daring ada enggak kelompok Panadol Halo Halo Sepertinya tidak ada ya Kalau tidak ada nanti dapat sisa-sisa ya Oke berarti 4 orang saja Oh izin ke WC Oke Ayo Disini Bumpimpa ya Nanti yang menang bisa milih dulu Kalau kembar kita ulang ya Dalam hitungan 1,2,3 Oke 1 2 3 Oke kita ulang ya Bumpimpa Layong Gampreng Oke Mas Mau pilih nomor berapa Mas Fateh Yang enak yang mana Pak ya Ini sama grade-nya sama mas grade-nya semua ini Sama susahnya semua Untuk yang apa Sistem database-nya yang Gampang dimengerti Pak Kalau saya sih semua gampang dimengerti Yang apa namanya sehari-hari Ini aja yang biasa sehari-hari Itu dilakuin Sehari-hari Jadi ini teman-teman Ini tabelnya Tabelnya itu Tidak melulu Harus 3 Harus 4 Boleh explore Sampai 5 6 Boleh Jadi semakin banyak tabel Semakin banyak query Semakin bagus Semakin paham ininya Alurnya juga Untuk yang penjualan kasir ini Kayak Jual lo apa Pak Kalau penjualan kasir itu Kayak misalnya nih mas Mas pergi ke Alphamart nih Ini kan Ada member juga kan Biasanya Ada non-member sama member sih Biasanya Teman kalau misalnya Kalau yang saya saran ini Ini ada membernya Misalnya nih Member misalnya namanya siapa Si A gitu kan Terus ada tanggal Ada jam Seperti itu biasa Terus Mas biasa beli apa Misalnya beli permen Beli aqua Beli troti Gitu kan Nah itu kan Biasanya masuk ke penjualan kasir Nah disitu Di satunya itu kan Yang saya sebutkan Saya tadi sudah ada dua tuh Tabel member Sama tabel transaksi Ya kan Nah Terus transaksi itu Pastikan ada kasirnya Berarti nanti ada tabel kasir Ya kan Itu udah 3 loh Terus Barang itu Itu disupply oleh Siapa Supplier Berarti ada 4 Sudah ada Saya sudah kasih clue loh ini Penjualan kasir Kasir ya Ini kelompok apa pak Kelompok Kelompok apa tadi mas Ando sekiawan Berarti ambil yang nomor 2 Sistem penjualan Kasir Kita lanjutkan Kita lanjutkan Homepimpanya Bukan 123 Homepimp aja ya Homepimp Alayong Gambreng Oke Dari kelompok mana? Gijau Gijau dari kelompok Gijau Dari kelompok kejauh Ya silahkan mas Pak itu kalau yang retail mobil Alurnya kayak gimana Kalau retail mobil kan gini Misal Mas Mas Mau nyewa mobil Terutama Aku mau nyewa mobil nih Berarti kan orang yang Disewakan Perusahaan itu Atau Ini kita Asumsinya di perusahaan aja ya Jadi asumsi perusahaan Perusahaan itu kan sudah ada Master perusahaannya sendiri nih Master perusahaan Terus Dia punya stok mobil Berarti nama barang Atau mobilnya apa aja ya kan Ada Kode mobil Terus nama mobil Tipenya apa gitu kan Terus setiap mobil itu Pasti ada biaya Rentalnya setiap harinya Misalnya hariannya 100 ribu Atau 200 ribu Gitu kan Nah Mas Ini kan Ada membernya pasti didatakan Berarti pakai Apa namanya Member gitu ya Member berarti Pastinya ada nomor member Ada Ada NIP Ya kan nomor induk Pendudukan Ada namanya Masnya Alamatnya Dan lain-lain Nah Setelah itu Nantikan mas milih nih Ceritanya Wah aku mau milih itu Misalnya Alphard Misalnya Berarti Setiap hari Mas ada biayanya nih Biaya Biaya untuk Sewa mobil Alphard Berapa misalnya 500 ribu Nah berarti masnya itu Sewanya tanggal berapa Terus jamnya jam berapa Besok harus mengembalikan lagi Ya kan Mengembalikan di tabel pengembalian itu Harus mengembalikan Di tanggal berapa Dan jam berapa Gitu kan Sudah berapa Sudah berapa Saya sebutin tadi Sudah ada Tabel member Tabel perusahaan Tabel barang Terus tabel pinjaman Tabel pengembalian Sudah ada lima itu Berapa ganti Ini enggak apa Ganti Ini enggak apa Ini enggak apa Ini siyakin ya Gimana Lima pak Ambil yang Sistem 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 absensi Iya pak Sistem absensi Ini kan kayak masnya kuliah biasa Misalnya pak Febri Ceritanya Ada nama dosen Berarti ada Ada tabel dosen Misalnya Terus ada tabel mahasiswa Otomatis Berarti Nama mahasiswanya Siapa Nomor Nomor NIPnya berapa NPM Nomor Masiswanya berapa Terus setiap hari Masnya kan absensi Ada tanggal Ada jam Jadi tanggal Berapa masuknya Nanti dinilai Telat apa Gitu kan Kalau misal telat Nanti nilainya berapa Kalau enggak telat Nanti nilainya berapa Gitu Sudah ada berapa Tadi Tiga ya Oke Tidak Lima 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 pak Lima pak Nomor Lima Oke Iya pak Iya pak Kelompok becau Nomor lima Sistem absensi Masiswa Bapak Sweet ini Sekarangnya Sweet Pak batu kertas Batu kertas Batu kertas Cuma satu kali Satu kali Kalau kembang Nanti Dihulang Satu kali aja Waktunya terbatas Satu kali Oke Satu kali Tas Nomor tiga Nomor tiga Sistem pembelian tiket kereta api Ini kelompok apa ya Circle 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 Yang nomor lima tadi Kelompok apa pak Bejo pak Nomor lima Kelompok bejo Yang terakhir Terakhir Mau pilih Nomor berapa Belum Nomor satu Nomor satu Kelompok apa Kelompok pria idaman 69 Nomor satu pak Pria idaman Nomor lima ini Kelompok apa yang Kelompok panadol 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 pak Dapat nomor empat Oh ya siap Oke Terima kasih teman-teman Oke Sudah membeli Screensor dulu Minta tolong Oh ya Oncam Silahkan dulu Minta tolong Ya teks Screensor dulu pak Iya Nah mungkin Kalau nanti Bingung bisa Tanya di grup WA Iya Boleh Nanti Saya kasih Klu-klu Aja Di Setiap Apsania Sistemnya Silahkan Oncam dulu Teman-teman Oncam Oncam Yang daring Oncam Ayo Oncam Setunya sudah Fit teman-teman Teman-teman Sudah pak Alif Alif Oncam Randi Batih Iqbal Oncam Mana kok Nggak ada Eh Kok Di sini kok belum Wah Ngelag ya Di Pak Sandi Muncul Semuakah Nggak 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 Nanti saya Ini Sudah Nggak Muncul Sudah Sudah Ngem Nggak Muncul Ya Sudah 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 Semua Tinggal Yang Lain Belum Sudah Semua Ya Oke Saya Tik screenshot oke Pak Sandi Sampung screenshot sudah sudah Pak Sampung ya oke berarti dengan demikian pertemuan 12 telah usai Terima kasih Pak Sandi materinya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua terima kasih bahwa hal-hal baru materi baru yang mungkin belum kita ketahui berarti kita ketemu lagi minggu bulu depan ya langsung ujian ya tugas akhir ya untuk mata kuliah basis data untuk materinya yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi tadi ya oke mungkin itu saja Terima kasih temen-temen atau kehadirannya baik yang daring maupun luring Terima kasih Pak Sandi kita ketemu lagi minggu depan Selamat siang Terima kasih ya Selamat siang kasih eh Pak Sandi saya materi sempat Pak selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih